Halo, gue Kevin Nanggara. Selamat datang lagi di Pamer Setup episode ketiga. Jadi di episode kali ini, temanya adalah minimalis. Udah gitu aja kali ya, pentingnya ya? Pamer Setup merupakan ajang untuk pamer setup kalian sekaligus menjadi ajang referensi, setup inspirasi, ya kan, buat kalian yang nonton. Cara ikutannya ada di deskripsi di bawah, jadi yaudah, gitu aja sih. Di episode kali ini khusus ada, nggak khusus juga sih, sebelumnya juga udah ada, tapi di episode kali ini ada sponsor dari Pressplay ID. Terima kasih Pressplay sudah mengirimkan saya sebuah keyboard, Voyager 68, keyboard baru dari Pressplay. Jadi kalau ada setup yang paling gue suka, itu bakal gue kasih ini, yang Retro Edition. Setup yang pertama, bukan pertama sebenarnya, setup nomor 0 datang dari... Ya, datang dari saya sendiri, jadi ya gue ikutin aja. Ini sebenarnya bukan setup final gue, karena casingnya gue juga udah ganti. Tapi ini kita mari mereview setup gue sendiri. Iya, kita mulai dengan setup gue. Sebenarnya gue nggak pengen pamerin ini ya, cuman pengen promosiin deskmat gue aja gitu. Nih, deskmatnya keren ya, seperti yang bisa kita lihat, putihin. Terus monitornya dua, rapi gitu, kabelnya di sini doang, sama di belakang. Tidak ada Flying Fox, ada Naruto di sini. Ada foto keyboard Pressplay, Voyager yang standard edition, putih, cocok. BTW ini gue juga sekalian ini ya, kan ada sponsornya dari Pressplay. Jadi gue pengen nunjukin keyboard Pressplay yang warna putih di setup gue yang minimalis. Dan for your information aja, kalau ntar warna deskmat tangin yang common white ini, itu putihnya tuh nggak putih yang putih bersih. Jadi ini putihnya putih gading, jadi bisa ada perbedaan di sini nih. Di warna putih meja sama ini putih keyboard, nah ini putih deskmat gitu. Kasih lihat yang ini, nah ini keyboardnya lebih dekat. Keyboardnya Pressplay. Cuman yang ini gue keep untuk gue otak-atik. Oke, setup yang pertama ada dari Erwin. Jadi langsung saja kita masuk ke setupnya Erwin. Ini dia setupnya Erwin. Temanya minimalis ya, jadi kita take a quick look dulu. Wah, ini sangat minimalis sih sebenarnya. Ini namanya Erwin, dia tinggal di Sydney, Australia. Kayaknya orang Indo yang tinggal di sana. Oh, dia punya dua setup. Satu di sini, di Indonesia, satu lagi di sana. Oh, terima kasih. David Beat, kaget saya. Terima kasih for the host. Ya, dia tiba-tiba demen setup si Erwin ini karena baru mulai lockdown di sekitar bulan Maret tahun lalu. Makanya dia liatin explore Instagram, banyak yang nge-post setup, terus dia kena racunnya gitu. Dia terus nambung pelan-pelan buat beli komponennya dan berhasil dirakit di awal Juli 2020. Ini rakitan PC pertama dia. Di sini tuh lu bisa lihat ada PC-nya. Full tower ini. Terus abis itu ada mouse-nya dua. Ada kameranya ditaruh di atas meja juga. Terus ada iPad. Ya, iPad-nya sih ya oke gitu loh. Ada stand-nya. Monitornya Acer. Sayang sekali bukan LG. Bisa lebih minimalis kalau barang-barang yang tidak seharusnya ada di meja tuh ditaruh di tempat lain gitu. Kayak misalkan, oh ini nggak bisa ya. Ini belakangnya ini pintu nih. Kalau lu lihat PC-nya bisa ditaruh di bawah biar lebih enak. Atau bawahnya nggak ada space mungkin. Bawahnya nggak bisa ditaruh PC karena bawahnya sudah penuh. Tapi ini gue masukin jadi minimalis karena ya sebenarnya ada perbedaan antara berantakan dan barangnya banyak gitu. Kalau barangnya banyak itu belum tentu berantakan. Tapi kalau berantakan itu bisa aja barangnya udah pasti banyak gitu loh. Itu bedanya. Nah, ini bawahnya cukup rapi nih. Jadi dia memaksimalkan dengan tray kecil nih. Di paku ke meja kayaknya. Di atas meja. Tuh, ini nih. Lihat nih. Wah, ini baru kita mulai nih kabelnya. Kabelnya ke, ini nggak tau nih, ke kamar sebelah nih. Iya kan? Ini nggak dicolokan di dalam kamar ini. Terus dia masukin aja lah ke kamar sebelah gitu. Kan pikirnya sayangnya. Kenapa ini pensilnya berdiri? Kok Apple Pencil berdiri? Nih, ini gue juga punya nih Apple Pencil. Cuman, pasal berdiri? Serem dong kayak cosplay pocong. Oh, mungkin magnet. Magnetnya tapi ke PC gitu. Coba ini PC gue bisa nggak ya? Nempel di PC gue. Nih, nempel nih. Gue fotoin. Gue fotoin, Pak. Serius. Ini gue masukin di ini nanti. Di YouTube. Erwin, ini kalau magnetnya ke iPad nih. Itu kan dia ngecas. Iya kan? Ngecas. Gitu loh. Ada tarik ulur. Daya-daya elektromagnetik yang gue nggak tau lah. Nah, tapi kalau pensilnya lo taruh di magnet lain gitu. Lo taruh di kulkas. Taruh di casing PC lo ya. Buat apa? Kenapa? Kenapa ini tidak ditaruh di atas iPad gitu loh? Kan lebih nggak bikin kita salah fokus gitu. Kenapa Apple Pencilnya? Oke, setup berikutnya datang dari Ahmad. Jadi temanya juga sama. Minimalis ya jelas. Ini dia setupnya Ahmad. Cukup lebih simple. Wow, rusuh sekali emotesnya. Jadi ini adalah setup kiriman dari Ahmad Farabi. Jadi setupnya itu belum terlalu lama. Baru ini. PC-nya nggak pake Windows. Tapi pake Mac OS. Oh, gue baru nyadar. Ini kenapa ada botol gin ya. Gue baru nyadar juga ini kenapa ada hand sanitizer. Ini adalah setup anti-Covid. Karena sehat gitu. Kipas angin ada. Ventilasi udara aman ya kan. Cuci tangan ada hand sanitizer. House dehydrasi ada air gitu. Terus ini lampu nyorot kesana. Gue tarik kesana anjir. Tuh. Kemana? Harusnya kan lampu meja kan buat... Namanya lampu meja. Berarti buat menerangi meja gitu. Lampu taman untuk menerangi taman. Nah ini lampu apa nih? Oh, gue ngerti. Jadi orang kan biasa kalo dapet ide kan kayak ada lampu. Nah dia pakein lampu ini nih buat jedet dia. Jadi kalo pas diterangin dipencet on. Tekdar ya kan. Wah dapet ide. Akan ku gambar idenya. Langsung kayak gitu kali. Cuman ini gak berantakan. Cuman barangnya banyak gitu. Ada perbedaan ya. Kalo yang berantakan sama yang barangnya banyak. Si lampu jedet gitu ya. Lanjut kita ke setup yang berikutnya. Ini adalah setup minimalis. Yang datang dari orang bernama Wendy. Setupnya ini menggunakan laptop. Dibuat minimalis dan senyaman mungkin saat pandemi. Biar dia betah di depan monitor. Biar si Wendy betah di depan monitor. Setupnya ternyata gak pake PC. Tapi powered by laptop. Gue gak tau ini laptopnya. Oh laptopnya ditaruh di samping. Seperti yang bisa kita liat. Gue gak tau kenapa dia taruh laptopnya 90 derajat di samping kiri dia. Karena biasanya kan kalo kita pake setup laptop. Itu biasanya kita jadiin second monitor ya. Jadi kayak ada dual monitor gitu. Setup lu. Terus kiri kanan biar balance. Ada tumbuhan-tumbuhan yang. Oh dia kayaknya pecinta tumbuhan ya. Kita bisa liat wallpapernya. Ada daun-daun. Seger gitu ya. Anak botani. Betul ya. Botanilisius ini ya. Tadi siapa sebelumnya Ahmad ya. Yang lampunya kejidat. Nah ini. Ini penempatan lampu meja yang benar nih. Liat disini nih. Di pointer gue. Nah ini kan ada lampu nih. Lampu meja untuk menerangi meja gitu. Bener. Terus dia pake LED di belakang mejanya warna merah. Speakernya bagus. Ditaruh di mana? Di tembok. Mountingnya langsung. Kayaknya dia bikin sendiri nih. Biar gak makan tempat lagi di meja. Karena mejanya juga gak terlalu gede. Jadi ya bagus lah ini. Kabelnya langsung rapi. Di jalurin. Speaker kanan. Ini speaker kiri. Ini ada. Wow menggantung. Menggantung. Ini. Nah ini dia pake sofa OPE warnet tau gak lho. Biasakan OPE warnet tuh sofa-nya begini nih. Yang bukan kursi gaming. Setup yang berikutnya. Masih dengan tema minimalis. Datang dari orang bernama Eri. Jadi langsung saja kita liat. Setupnya Eri. Seperti apa. Ini dia setupnya. Mantap. Cuman ini gue cerita dulu nih. Si Eri nih. Dia ngirim email. Sampai 5 kali. Dia ngirim email pertama nih. Abis itu direvisi. Iya kan. Yang berikutnya dikirim lagi. Eri. Nama dia kan Eri kan. Eri V2. Wow. Abis itu gue baca lagi. Oh yaudah. Terus. Beberapa hari kemudian. Dia upgrade lagi nih. Dia upgrade lagi ke Eri V3. Iya kan. Dia kirim lagi besoknya. Eri V4. Nah. Terus kemarin. Baru banget kemarin ini. Dia ngirim lagi. Eri V5. Dan dalam. Ini dia bilang. Terakhir. Ini beneran nih. Terakhir. Eri V5. Ini paling beda gitu. Tapi pas gue download foto-fotonya. Kayak anjing. Gak beda-beda amat. Cuman kayak. Yaudah. Jadi ngeselin aja gitu. Jadi males. Hah. Lu tidak akan gue kasih keyboard. Nah. Tentang PC-nya. Itu dikasih sama neneknya. Jadul banget. Hah. Bentar. Nenek lu. Kerja di NZXT. Gimana sih. Kok. Keren banget setup. Yang dikasih nenek lu. Kayak gini PC-nya. Oh. Sekarang udah di build ulang. Ya gue gak ngerti lah. Udah di build ulang sama si Eri. Gak tau nih dibantuin neneknya apa enggak. Cuman yaudah. Ini kayaknya kalaupun lu menang. Yang gue kasih keyboard nenek lu. Yang bisa kita lihat dari sini. Dia. Tuh. Eri. Suka banget lu. Ini ya. Roll model lu. Christopher Columbus. Ini kenapa ada. Ada map dunia. Ya kan. Peta dunia. Terus. Mosfet lu. Dashmat lu. Juga peta dunia. Lu Christopher Columbus. Nah. Ini ya. Rapi ya. Ditaruh di belakang. Colokannya. Terus. Oke. Ini mejanya. Hampir gak ada kabel. Kalau bener nih kita langsung lanjut ke kabelnya. Kabelnya cuman colokan ke dinding doang. Terus abis itu lah. Ini. PC-nya. Ini. Bikinan neneknya lah ya. Anggep aja ya. Nah. Ini ya. PC-nya. Keren warnanya. Deneneknya PC Builder. Ini. Ini apaan? Lu. Lu. Ngirim 5 email cuman nambahin 1 taneman ini gitu. Penting banget nih. Bukan taneman lagi. Palsu. Nah. Ini ya. Kita bisa lihat. Ini ada. Lampu. Meja. Atau lampu dinding. Tapi dia bisa menerangi dinding dan meja. Ditaruh di atas kanan sini. Cukup rapi. Ada akustik foam yang gue gak tau gunanya apa. Karena lu kalau cuman pake kayak gini tuh. Sebenernya gak ngaruh-ngaruh amat. Gitu ya. Ini setupnya si Eri. Yang ngirim email li 5 kali. Setup berikutnya datang dari Aditya Rudy. Jadi langsung kita masuk ke setupnya. Meja gede nih. Meja gede nih. Ini minimalis loh. Gue akan menjelaskannya kenapa. Oh ternyata. Udah sih. Ceritanya gak banyak. Cuman nama gue Adit. Setup yang mau gue pamerin yaitu setup main game. Mostly setupnya dipake buat main game doang. Udah gitu aja. Wow sangat minimalis. Ternyata maksud minimalisnya adalah email yang sangat minimalis. Dan sebenernya ini minimalis. Karena. Karena apa? Karena kalau kita lihat secara keseluruhan kayak gini nih. Di atas mejanya ini kayaknya linmon yang berapa meter. Gak nyampe 2 meter kayak. 150 cm. Seperti yang bisa lu liat di mejanya ini. Kita liat mejanya aja ya. Jadi di mejanya itu gede kan. Nih. Terus satu tuh buat PC. Oke. Terus habis itu kiri buat si subwoofer dari Harman Kardon dia. Speaker dia. Kelar ya kan. Tengah monitor. Di atasnya tuh kayak ada standing desknya gitu dulu. Nah. Jadi buat masukin keyboardnya. Terus udah. Habis desk mat. Keyboard. Terus habis itu mouse. Seperti biasa. Terus ada controller game. Ditunjukin gak dimasukin klaci. Karena ya buat kasih liat aja dia punya. Terus yaudah. Terus. Headset standnya langsung di tembok. Yaudah. Gak banyak barang. Ya makanya masuk minimalis. Gitu. Nah. Ini kabelnya. Buset. Dia. Atasnya mungkin bagus. Minimalis. Cuman bawahnya. Kenapa seperti ini? Apaan ini co? Ya. Kita baru kembali lagi. Karena tadi di hack sama neneknya si Eri. Jadi. Ini kita langsung ke setup berikutnya. Milik Givara Prayuda. Ini dia. Setupnya. Givara Prayuda. Oke. Jadi ini sebenarnya ada setup pertamanya si Givara. Setup pertama dia. Sebelum dia jadi kayak gini. Itu setup pertamanya kayak gini. Ini kayaknya di kamar yang sama. Cuman ini setup pertamanya kayak gini. Jadi dari sini. From this to this. Approve ya. Ini approve ya. Sangat minimalis ya. Ini kabelnya sangat rapi. Terjalur dengan baik. Jadi di bawah tuh rapi semua. Stop kontaknya di satu tempat. Kabelnya udah dirutein semuanya. Yang ini kemana. Yang ini kemana. Kita apresiasi dulu. Kabel managementnya. Monitornya ada 2. Plus sama Macbooknya 3 lah. Hitungannya. Ini pake keyboard wireless. Monitornya nyantai ya. Gak berdiri. Tapi nyantai gitu. Bawahnya napak. Ya kan. Monitornya. Nah ini. Monitor LG. Satu AOC. Nah kan. Sudah ada. Mempunyai salah satu monitor terbaik di Jagat Raya. Berarti udah masuk. Tuh. Bawahnya gak ada. Gak bakal tersengkat ya. Gak bakal tersengkat. Dan jatuh oleh kabel-kabel. Karena. Semua kabelnya udah di. Bawah mejanya persis. Jadi rapi banget. Nice setup. Dan setup berikutnya datang dari. Filbert Sebastian. Jadi langsung kita lihat ke setupnya. Filbert Sebastian. Ini dia setupnya. Dari Filbert Sebastian. Rapi banget. Minimalis banget. Kayak udah bisa terlihat lah ya. Di atas meja. Cuman ada PC. Langsung speaker. Monitor di tengah. Pake stand juga. Yang di klip ke meja. Ada controller disini. Langsung keyboard. Dengan desmatnya. Dan mouse juga. Oke. Ini buat. Cablingnya ya. Dia pake signum. Biar rapi. Cuman ini masih ngejalur. Masih apa ya. Masih jatuh gitu. Ini buat lampu kayaknya nih. Ada switchnya. Diikat. Ini pake zip tie kayaknya. Atau apalah. Cuman yaudah. Sudah bagus. Sudah cukup bagus. Terus usahanya nih. Oke. Untuk setup yang berikutnya. Datang dari Christian. Jadi langsung kita cek. Setupnya kayak gimana. Foto pertamanya tuh kabel. Dan wow. Surprisingly ini rapi banget. Ini di jalurinya. On another level nih. Ada beginian ya kan. Banyak banget jalurnya. Rapi banget. Terus ya ini setupnya. Ini ada tanaman-tanaman palsu lagi ya. Dan bawahnya nih. Rapi ya nih. Di sini nih. Di sini tuh gak ada apa-apa lagi. Terus ya paling di kiri-kiri sini doang. Cuman nih. Ini. Lu dimana? Di aspal kamar lu. Atau karpet ini. Gue gak keliatan sih. Gak gitu jelas sih fotonya. Cuman ya gitu. Ini dia setupnya Christian nih. Keyboardnya nih. Keyboardnya ID80. Oke untuk yang selanjutnya. Ada setup kiriman dari Barul Ulum. Kita lihat langsung setupnya kayak gimana. Kita lihat nih setupnya baru. Sangat minimalis gitu. Dan apa ya. Udah ini meja. Jelas kan. Meja putih. Terus habis itu kanannya PC. Seperti biasa. Tengahnya monitor. Terus dia pake stand. Terus di sampingnya selalu ada speaker. Kiri kanan. Rata-rata setup minimalis tuh. Entah kenapa selalu kayak gini. Gitu aja sih. Sangat minimalis. Langsung straight to the point. Untuk kabelnya juga gak ada ceritanya kayak gimana. Cuman seperti yang bisa kita lihat dari atas meja. Di atas kertas aja. Secara di atas kertas itu udah rapi. Dan di bawah sini gak ada kabel-kabel yang menjuntai gitu loh. Oke setup selanjutnya datang dari D-Run. Jadi langsung kita lihat setupnya kayak gimana. Ini dia setupnya D-Run. Sangat minimalis sekali. Mantap. Iya kan. Wih thank you. Wih nopal datang. Singkat cerita setup ini dibuat sebagai hadiah ulta dari diri sendiri. Ini mejanya keliatan rapi. Monitor di tengah. Speaker 2. Kiri kanan bener sesuai. Seperti biasa lah minimalis pada umumnya. Minimalis tuh lihat deh. Wallpapernya kurang apa coba. Ini malis. Tapi ini. Nih lihat deh. Ini tuh menjelaskan sesuatu tau. Nih lihat. Rutenya kemana ini. Lihat gak? Nih ini adalah rutenya ke. Ke sini. Iya tuh. Ini. Ini dia. Kabelnya kayak. Ah bodo amat lah. Yang penting gue ikat gitu. Tuh kabelnya. Wah ini. Wah yaudah gitu lah. Kayak lagi habis dijajah anjir. Oke untuk setup yang berikutnya. Ini adalah setup yang terakhir. Datang dari Andra. Jadi langsung kita lihat setupnya Andra. Seperti apa. Ini dia setupnya si Andra. Designer interior. Ngeri loh. Nih ini setupnya mejanya gede banget. Ada tanaman-tanaman lagi. Iya kan. Ini banyak. Cukup banyak barang. Tapi tetap dia nge-keep semuanya di tengah. Dengan rapi. Oh ya. Ini tampilan bagian kanan dia. Kanan kamarnya. Itu kayak gini. Nah ini kalau agak malem. Terus dia matiin lampu kamar kayaknya. Terus dia nyalain lampu-lampu yang ada di belakang dia. Oke. Lampunya ada tema-tema cyberpunk ya ini. Dan ini monitornya musuhan social distancing. Menerapkan protokol kesehatan. Nah ini kalau pagi nih. Enak nih kalau setup lu. Belakangnya langsung jendela. Nah ini buat cable management dia. Terus abis itu tetap rapi dia pakai IKEA Signum kayaknya ini. Oke lah untuk kamar yang kecil. Yang sempit. Dia bisa memaksimalkannya seperti ini. Banyak lampu. Dia ada lampu di rak. Ada lampu di meja. Lampu di meja lagi. Lampu di belakang meja. Jadi kayak full color banget. Oke terima kasih. Andra sudah mengirimkan setupnya. Ini bisa banget nih. Jadi referensi dan inspirasi. Buat yang pengen bikin setup yang minimalis. Dengan ruangan kamar yang sempit. Dan ruangannya itu 2x3,6 meter. Jadi nggak terlalu luas banget. Tapi dia bisa bikin kayak gini. Kayak emang ada satu dedicated spot. Buat ya ini. Buat workstation dia. Ya itu dia tadi. Pamer setup episode 3. Minimalis. Gue udah milih pemenangnya. Berdasarkan yang paling gue suka. Dan udah gue kirimin keyboardnya. Ya setelah video ini tayang. Keyboardnya udah gue kirim. Ke orang yang setupnya paling gue suka. Di episode kali ini. Ya untuk lengkapnya nggak gue taro disini semua. Karena ya kalau pengen nonton lengkapnya. Nontonnya di Twitch. Sekian untuk Pamer Setup episode 3. Minimalis. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga.